Intro Intro Jadi kami bukan Mama Ina Mama Ina Mama Ina Mama Ina diikat Iya nih Mama siapa yang ikat mah Tadi teh ada perempuan Ada perempuan terus? Terus dia Tiga kali nikah Pake baju hejo Pake baju hejo Dia nyekap-nyekap aku Turgat Kasihan Mama Turgat Itu orangnya Iya itu dia Oncom sini Sini Oh bansan dari tadi duduk di keranjang Oncom Tapi ngomong-ngomong Kenapa pake baju Mama Ini baju Mama juga Ini Mohon maaf Kenapa Sebenarnya Aku adalah pangeran yang terkutuk Beda bisa Tiba-tiba beda bisa Pangeran yang terkutuk tiba-tiba jadi gini Beda itu Ini mah beda Bisa Kamu gak boleh gitu Mama Nyesetin mah Makanya kamu teh Kalau mau jadi penyanyi Jadi sendiri aja Dari seseorang yang mencari nafkah dari situ Iya Ya Allah Mau nanya Mama Mama curhat dong Bukan Mama itu Bukan Mama itu Bukan Mama itu Bukan Mama itu Saya di sebelahnya saya bedu dong Sekarang bedu Mama Ina kalau ngeliat Terinos kayak gini seberapa mirip sama Mama Ina Bu Mirip banget Aku aja sampe kaget Kaget banget loh Tapi Ma Mama suara Mama Ina ini belum bisa aku tiruin Belum bisa aku Susah ya Susah ya Ciri khas Oh karena ciri khasnya beda Ciri khasnya susah Ada suara khaski khaski serak-seraknya Padahal kamu tuh luar biasa loh Keren ya Ma Tapi Ma mau nanya Ma Kan banyak orang-orang juga pasti bertanya Kalau misalnya Mama itu di impersonate sama orang Senang gak sih Mas sebenernya Buat Mama sih fine-fine aja Gak apa-apa ya Ma Karena buat Mama ya kita lihat dulu Dari segi apa sih dia lakukan itu gitu Cuman kalau misalnya mau rekaman Terus dimirip-miripin Jangan Cuma jangan Kalau rekaman suara asli aja Semuanya Karena semuanya punya ciri khas masing-masing Betul-betul Oke 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 Nah kita sekarang Ming kamu kok gak ngina ini Mama Iya Namun dikasih sama anak-anak Mena Maiknya Mama Lap dulu pakai Kemenin Untung ada Mama Ina yang asli Kita tampilkan Ini dia Bina Pan Winatah Yang anis Hari ini ku gembira Melangkah di udara Papos pembawa berita Dari yang ku dambah Sepujuk surat yang wangi Warnanya pun merah hati Bagai mikir syam pertama Tak sabar ku buka Satu, dua dan tiga Ku mulai membaca Surat cita ku yang pertama Membuat hatiku berlomba Seperti melodi yang indah Kata-kata cintanya Surat cita ku yang pertama Membuat hatiku berlomba Seperti melodi yang indah Kata-kata cintanya Padakan Cucu, cucu, cucu Jangan kena kemana Kalau jadi segini kan aku udah bilang Kemarin kau bukain the course Kau cari-cari tempat lain Balik sini lagi Aku bilang disini aja kau Apalagi udah ada idola ku nomer satu Kalau diva Indonesia Ini adalah salah satu idola ku banget Mama Ina idola kita semua Apa kabar ma di tengah pandemi ini ma Biasanya kita jujur surat aku biasanya ketemu sama Ina selalu di panggung Atau di backstage Ya kan Kita sering banget Sekarang gimana Dulu tuh sebelum pandemi masih manggung banget ya Alhamdulillah ya kita sering banget bareng Pandemi ini ya ini semua ya Kita kena semuanya Iya bener Bisa dikatakan Kalau off air itu Bener-bener cuma 10% dari yang biasanya Dalam satu tahun ya Dalam satu tahun tuh cuma 10%nya gitu Yang dikangenin pada saat off air apa sih Mama Ina? Masih berasa gak sih kalau manggung atmosfernya Orang-orang nyanyi Sebenernya kan kalau kita nyanyi Kalau kita tampil deh mau nyanyi Apakah kalian juga sama Pada saat kita di atas panggung itu Yang kita dapatkan adalah Energy dari penonton Iya kan Nah energy dari penonton itu yang Bener-bener dirinduin Bener-bener banget Jujur ya Mama Bahkan sekelas Vina Panduinata aja Ibaratnya terkena pandemi Ya Collapse juga kena pandemi ini ya Mama ya Semua kena ya Itu bener-bener ya Tapi ya gini Boleh gak mau-mau pengen share Boleh-boleh silahkan Pada saat awal-awalnya Aku sempat lah sebagai manusia gitu Oh my goodness What happened with us gitu kan Tuhan bilang Eh kayaknya selama ini kan Kamu aku kasih rejeki begitu banyak Iya betul Mama Jadi selama ini kita dapat rejeki begitu banyak Kok istirahat sebentar aja gak mau gitu loh Iya iya bener-bener Aku pikir 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dibanding belasan tahun yang begitu banyak rejeki yang aku dapat Ih malu banget kalau aku mengeluh Aku gak boleh mengeluh Luar biasa Masih bersyukur ya Iya dong Karena menurut aku masih ada kan Walaupun sedikit tetap masih ada lah Kerjaan-kerjaan itu masih ada Gaya sekarang Mama punya IG Iya bener Oh punya IG Mama sekarang Iya bener Bentar-bentar bikin bumerang Belum ya Mbak jangan please ya Mbak Sebenernya Mama tuh pengen punya IG itu Karena Mama ingin tahu situation anak-anak sekarang tuh kayak apa sih gitu kan Iya bener Mama tuh pikir karena memang segala sesuatu di belakang sebuah kesulitan itu selalu ada suatu hal yang bagus Betul Mama ngeliat banyak sekali sekarang orang yang lebih aware Betul Tentang kesehatan Iya Tentang kebersihan Betul Mbak Dulu Mbak gak begitu banyak obat Mi Maksudnya? Orang asam lambung dikasih teh anget Iya betul Orang tabrakan dikasih teh anget Yang bener Bener Orang pingsan dikasih teh anget Iya bener-bener Mbak tuh cuma gak anju Iya iya bener-bener Sekarang ini Mama ternyata di tengah pandem ini memang membuat orang-orang akhirnya berpikir di luar dari kebiasaan Karena kita harus keluar dari zona nyaman kita Akhirnya Mama ini membuat satu band asuhan Mama bernama Close Friends Ini personelnya semua anak-anak muda Indonesia tapi yang punya bakat luar biasa Sambut sama-sama ini dia langsung aja Close Friends Sambut sama-sama Hei Silakan Hei Ini kenal nih Waduh Gila dulu jaman di lima misusi Isis Oh iyaaa, mohon maaf, mama tadi bilangnya anak-anak muda, udah pada tua-tua, udah warna. Oh warna. Ma ini kok bisa ada close friend gimana sih ceritanya ma? Jadi gini, hargailah mereka lewat apapun. Nah mama ini kan orang musik ya, jadi mama mencoba menghargai anak-anak mama, anak-anak lewat musik. Itulah makanya mama bergabung dengan mereka. Soalnya awalnya bingung, ini Yanyi masuk ke daerah. Masanya juga kan kadang-kadang suka berbena mah, anak-anak milenial. Close friend ini, boleh tau gak sih posisinya apa, terus nama-namanya siapa aja sayang, silahkan. Close friend aku sebagai vokalisnya, ada drummer Iqmal Tobi dan juga DJ Guswan. Wah kamu DJ? DJ! Oh wow! Tapi awalnya bisa gimana kebentukannya? Karena kalo gak salah, Bu Titi juga punya kan, maksudnya ada grup vokal. Jadi kayaknya senior-senior diva-diva ini akhirnya membuat juga turunan dari anak-anak yang bermusik yang lebih muda, milenial gitu sih. Ya jadi awalnya waktu itu mereka sempet kolaborasi sama Nadira ya. Nadira, Adnan, kayaknya lagunya Mama. Mama dikirimkan lagu surat cinta. Surat cinta. Ma cobain deh ma, ini anak-anak bikin bagus banget gitu. Sampai di dengerin deh ma, Asupna dimana, mulainya dimana masuk ke segala macem. Tapi hanya mencoba, oke kayaknya mengadaptasi itu, terus mulailah mereka mengeransumen beberapa lagu-lagu yang mama. Oke, berarti musiknya dibikin dulu sama Close friend, baru nanti di present ke Mama Ina untuk music. Iya. Di live performance juga gitu kan? Iya. Terus nentuin genre-nya gimana? Karena kan Mama Ina kan emang suaranya punya khas sendiri, yang ada boldnya. Kalau lagu-lagu dulu kan masih slow-paced. Ya kita sih tetap walaupun, kan Mama Ina ini berpuluh-puluh tahun kan musiknya tuh ya dengan tahunnya Mama Ina ya. Maksudnya yang orkestra, terus band yang memang lengkap instrumennya. Nah disini gue tuh coba yang kekinian deh, yang ada DJ-nya, ada sequencer-nya juga. Iya, bener sampling-sampling. Tapi tantangannya adalah jangan sampai lepas dari benang merahnya. Khasnya Mama Ina ya. Iya, jadi kayak ada beberapa instrumen. Mama Ina kan lagunya bukan hanya di vokalnya aja, tapi memang musiknya pun semua tuh kaya gitu. Iya, dia kan tau sendiri Adi kan, Adi MS kan bikin. Iya, apalagi. Dia tuh melabur tuh akurat banget gitu. Kayaknya kalau dirubah dikit orang kayaknya gimana ya. Takut dosa gitu. Tapi Mama Ina ikutan juga nyanyi juga. Iya lah. Oh jadi ini collab sih bener-bener ikut ya. Mama Ina kayak beberapa saat itu kalau perform itu dibikin kaya gini kan. Mama Ina kan udah biasa orang tuh kalau bareng sama Mama Ina tuh sing along. Jadi dibikin ada part yang sing along kemudian dengan mereka. Iya. Awal mulanya orang tuh kayak gini. Bingung. Bingung tapi lama-lama gerak juga. Berarti oke. Iya. Sampai Mama lepas ini loh heels. Saking enjoy banget Ma. Mama sering banget. Tapi itu masih kurang Ma. Kalau mau viral lepas semua Ma. Lepas kaki. Lepas kaki. Lepas kaki gitu kan. Itu baru viral. Itu kan Mami maksudmu. Iya Mama. Iya Mama ini apa gini. Nggak. Ngeprank. Oke. Kalau nama akan sering. Di balik Mama. Apa tuh? Jadi haknya di depan. Sama bisa ya. Jadi sebenernya. Jadi sebenernya. Beda ya kalau. Iya bener. Vibesnya beda kalau mereka. Jadi. Mama sering. Aduh gemes dengan sepatu. Buka. Buka langsung. Sering banget. Jadi Mama paling seneng kalau misalnya nyanyi dengan mereka. Iya. Dengan sepatu yang hak yang pendek. Hak yang pendek aja. Jadi bisa lebih ikutan gitu loh goyang. Iya kan. Tapi manggungnya dimana. Sekarang kan lagi pandemi. Iya sementara ini kan. Paling virtual. Virtual. Iya iya iya. Tapi beda ya rasanya. Beda lah pasti. Beda banget. Beda banget. Adrenalinnya beda. Tapi kemarin ini Mama sempat yang. Kemarin beberapa hari yang lalu lah kira-kira. Yang bareng sama Rumpis itu. Jadi kita bener-bener kayak pagelaran. Jadi show live gitu. Tapi virtual. Oh gitu. Luar biasa loh. Iya udah lama banget. Iya. Aduh kayaknya nyanyi. Seru ya banget banget. Masih deg-degan gak Mama Ine? Kalau deg-degan setiap saat perform. Masih? Selalu deg-degan ya Mama. Duh udah dibayar belum ya. Masih deg-degan. Eh ada siapa itu? Masih deg-degan ya. Masih deg-degan ya. Masih deg-degan ya. Hei. 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 Bisa lu pura-pura tidur gitu ya. Bukan Romy Lapail ini. Bukan. Tangan takut. Gak lu takut kalau dia nih. Gua kalo ngemisi ada dia nih. Gua lain takut. Dia bisa lempar-lempar tuh pisaunya. Lu jangan bercanda-bercanda. Lu nyawa cuma satu nih. katanya udah nyiapin bar, ngeliat biru-biru gini kaya supermarket yang gede tuh bukan beda dong, kok ngapain sih kesini chef muto? ini ngajakin masak, mau masak? iya, katanya ada tamu mama Ina katanya ada mama Ina, kok masak dulu, tapi jujur ya dari semua chef yang gue pernah bareng-bareng ya ini salah satu yang paling enak masakannya gak peres loh walaupun mukanya begini tapi masakannya enak tapi jangan lari dong ntar, jangan lari muto juga gitu emang, empat dipegang, dua dan cep disini ini bukan pisau tuh, bukan pisau tapi kita akan ngobrol bersama dengan chef muto dan ada penampilan spesial dari close friend tetap di indecor terima kasih terima kasih terima kasih